Beralih ke berita selanjutnya Guna mencari kejelasan atas nasib 331 THL yang tidak dipekerjakan kembali Perwakilan THL datangi kantor Bupati Banyuwangi didampingi oleh Koalisi Masyarakat Sipil Peduli THL pada selasa siang Dari pertemuan tersebut, hasil sementara adalah para THL akan dipekerjakan kembali pada bulan Mei mendatang Tentunya harus melalui seleksi terlebih dahulu Perwakilan dari Tenaga Harian Lepas atau THL datangi kantor pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada selasa siang Untuk bertemu dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi Guna menanyakan kepastian nasib 331 THL yang telah diperhentikan Hasil dari pertemuan tersebut, Amrullah, selaku Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Peduli mengatakan Para Tenaga Harian Lepas tersebut akan dipekerjakan kembali pada bulan Mei mendatang Tentunya dengan melewati seleksi terlebih dahulu Pihaknya juga akan terus mengawal sampai seluruh THL mendapat pekerjaan kembali Hari ini kami bersama perwakilan THL ya Dari Tenaga Kesehatan, dari Tenaga Diskop dan lain sebagainya Bahwa untuk THL masuk itu bulan depan Jadi minggu depan mungkin seleksi ya Seleksi dan bulan depan sudah bisa bekerja kembali Jadi saya ingatkan Kepala Dinas untuk jangan, tidak boleh bermain-main dengan THL ya Karena kami akan mengawal terus dan kami akan pantau terus Jadi keputusan tadi apa Pak, untuk sementara Pak? Untuk sementara, semua THL yang 331 akan dipekerjakan kembali Itu pertengahan bulan depan Tanpa seleksi? Tanpa seleksi? Seleksi, tetap, tetap seleksi Tapi minggu depan seleksi Dipuritaskan? Dipuritaskan mereka Karena yang pengabdian mereka sudah lama, sudah 27 tahun lebih Salah satu perwakilan THL berinisial N mengatakan Ia beserta THL yang lain sudah bertahun-tahun bekerja sehingga berharap Agar semua dipekerjakan kembali Ia dan beberapa perwakilan THL telah menemui sekda Kabupaten Banyuangi Dan dijanjikan akan dipekerjakan kembali pada bulan 5 mendatang Alhamdulillah ini tadi kita sudah ketemu sama Pak Sekda Alhamdulillah insya Allah nanti bulan 5 kita sudah dipekerjakan kembali Tetapi ini masih ada cat lagi Harapannya untuk yang semua teman-teman dari 331 ini harus kerja semua Soalnya kita kerjanya sudah lama sekali Kita mengerti di masyarakat sudah cukup lama sekali Itu janji langsung dari sekda ya? Ya, itu janji dari Bapak Sekda Sementara itu Mujiono Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuangi saat ditemui Usai pertemuan mengatakan Saat ini masih di tahap administrasi dan SOP terkait mekanisme Untuk memperkerjakan kembali para THL Dirinya juga akan memprioritaskan para THL yang berjumlah 331 tersebut Namun tetap melewati seleksi terlebih dahulu Dirinya juga menjelaskan untuk penerimaan kembali para THL tersebut Akan dikembalikan pada SKPD-SKPD terkait Kemudian tadi setelah ketemu dengan perwakilan THL Gimana Pak keputusannya Pak? Ya, tentu kami sampaikan Dalam menentukan itu adalah Tunggu aja dulu Kita masih menyusun SOP Baru saya tanding tadi Setelah SOP selesai Sya Allah besok Kita kumpulkan semua SKPD Biar mempunyai pandangan yang sama Terkait dengan mekanisme Pemperjakan kembali masyarakat Mekanisme adalah SKPD Nanti mengajukan kepada Ibu Bupati Yang dibekerjakan kembali Berapa jumlahnya Dari Bupati turun kepada sekedar Dari sekedar nanti kami turunkan kepada Badan Kepagaman Pelatihan dan Pendidikan BKPP Dilakukan ujian CAT Dari situ nanti kita turunkan kepada SKPD SKPD akan melakukan suatu interview Pelancara Terkait dengan 331 itu pasti diterima atau belum Tergantung daripada hasil CAT Kemudian dari awancara Tapi prioritas pak ya? Sangat prioritas Kita khusus yang kemarin Yang 331 Itulah yang menjadi atensi kami Berita tadi sekaligus menutup Jumpa kita hari ini Jangan lewatkan seluruh tayangan inspiratif Edukatif dan informatif lainnya Melalui channel Youtube Banyuwangi TV Saya Yasmin Azhara Beserta kru yang bertugas Pamit undur diri Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!